oke teman-teman jadi selamat datang kembali di channel ini nah kalian pernah ini gak sih kayak ragu gitu kalau misal mau transfer tapi beda bank nah jadi biasanya kalau misal transfer beda bank itu kan bakal kena admin ya jadinya karena kita males gitu kita mau transfer tapi kok kena admin jadi pada video kali ini kita bakal belajar tutorial gimana caranya transfer ke beda bank tanpa harus kena potongan admin nah jadi kita bakal pakai aplikasi di Android ya Nah kita buka Playstore dulu jadi nama aplikasinya yang bakal kita pakai itu adalah flip nah ini jadi flip yang dari PT fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi nah ini kita install dulu nah ini tinggal kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke ini downloadnya udah selesai dan sekarang kita langsung buka aplikasinya jadi buat pertama kali kita masukin nomor telepon kita dulu yang masih aktif nah oke masukin nomor telepon lalu klik lanjut disini bisa juga tadi ada pilihan pakai email ya Nah disini karena aku udah punya akun jadi disini aku tinggal masukin pin aja Nah kalau misal kalian belum belum punya akun biasanya itu harus masukin data diri dulu ya kayak nama email dan lain-lain pokoknya kalian kelarin dulu registrasinya Nah kalau udah nanti tampilannya di depan akan seperti ini oke jadi buat melakukan transfer itu kita tinggal klik yang di bagian bawah tengah nah ini ada transfer nah disini ada dua pilihan yaitu rekening bank dan banyak rekening bedanya untuk rekening bank itu kita cuma transfer ke satu tujuan tapi kalau banyak rekening kita bisa transfer ke beberapa rekening sekaligus nah kita pilih yang atas oke karena disini kita bakal transfer ke nomor baru kita klik tujuan baru yang di kanan bawah nah lalu disini kita pilih bank tujuannya itu ada ke bank apa nah disini banknya itu cukup lengkap jadi ada BCA BNI dan lain-lain nah kalau kalian nggak lihat nama banknya di depan sini kalian bisa search di cari bank nah disini yang bakal aku praktekin adalah kita bakal transfer dari BCA ke mandiri jadi tujuannya adalah kita pilih mandiri oke disini kita tinggal masukin nomor rekening tujuannya disini aku udah copy dan aku tinggal paste aja kalau udah kita klik cek rekening maka nanti disini akan muncul nomor rekening sama nama dari penerimanya jadi kalian pastikan namanya itu sama kalau udah sama berarti nomor yang kalian masukkan itu udah benar terus kita tinggal masukin nominal ya nah disini aku bakal coba masukin nominal Rp50.000 terus kalau kalian mau nulis catatan misal catatan dari transfernya itu eh bayar cicilan nah kita tinggal klik yang di bagian keperluan transfer nah nanti yang sebelah kanan itu kita klik lainnya nanti disini kalian tinggal ketik aja lalu kita klik lanjutkan nah disini ada banyak banget metode transfer yang bisa kita pakai disini kita lihat semua ya lihat semua oke jadi kita bisa transfer ke bank bisa juga kita transfer ke virtual akun nah jadi karena kita disini pakai banknya BCA kita pilih transfer bank BCA oke kalau udah kita klik lanjut dengan transfer bank oke disini sekarang kita udah dapet nomor rekeningnya PT fliptech atau flip dan juga juga jumlah transfer nah pertama kali kita harus klik dulu salin di bagian nomor rekeningnya jadi metodenya itu kita bakal transfer dulu ke rekeningnya flip nah nanti flip yang bakal ngelanjutin ke rekening tujuan sesuai bank tujuan kita nah disini aku bakal transfer pakai aplikasi BCA mobile klik M transfer lalu antar rekening nah disini kita masukin nomor rekeningnya flip yang tadi kita klik send aku udah masukin nomornya kita tinggal klik di bagian transfer antar rekening lalu pilih rekeningnya biasanya kalau kalian baru masukin nanti bakal muncul paling atas nih oke kalau udah pilih nomor rekening sesuai yang disalin tadi kita sekarang salin jumlah transfernya nah jadi jumlah transfer yang kita bakal tulis disini harus sesuai sama yang tertera ya jadi tadi kan 50.000 nah yang harus ditransfer adalah 50 542 nah terus mungkin kalian jadi nanya nih Bang itu kok jadi ada 542 itu berarti kan kena admin Oh tentu kalau tidak karena nanti angka yang 542 ini itu bakal masuk ke saldo flip kita nah jadi hitungannya jadi cashback ya jadi duitnya itu nggak masuk ke mana-mana jadi nanti tetep bakal masuk ke akun kita lagi kita klik Oke lalu klik send nah kalau udah yakin nominal sama rekeningnya bener kita klik Oke terus masukin pin nah sekarang transfernya udah berhasil di aplikasi BCA nya kita balik klik lagi ke flip nah terus buat konfirmasi kalau kita udah transfer kita klik di paling bawah saya sudah transfer nah maka nanti dari aplikasi flipnya itu bakal memproses maksimalnya itu 10 menit terus eh ada pertanyaan nih Bang eh buat transfer gratis ini ada kuotanya enggak jadi kuotanya untuk transfer gratis itu eh sebulannya kalian bisa melakukan sampai 10 kali transaksi nah nanti kalau udah 10 kali dalam sebulan eh kalian akan dikasih dua pilihan mau transfer gratis tapi nunggu 25 menit nah jadikan kalau ini prosesnya cuma 10 menit nah tapi kalau udah lebih dari 10 kalian harus nunggu 25 menit atau kena potongan admin 900 rupiah nah jadi walaupun tetap ada adminnya tapi tetap lebih murah ya tapi karena cuma 900 rupiah nah kalau udah berubah jadi hijau gini artinya prosesnya udah berhasil dan kalian bisa download bukti transaksinya atau bisa langsung kalian kirim ke WhatsApp dengan klik bagikan nah disini bakal aku coba kita bagikan kita bagi ke WhatsApp ya maksud Oke jadi eh itu aja teman-teman video kita pada kali ini buat transfer ke bedabank tanpa kena potongan admin nah kalau misal teman-teman masih ada yang bingung atau punya pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar jangan lupa buat like dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati